Allah-u'akbar Allah-u'akbar Hadis riwayat Imam At-Tirmizi Bukan Tirmizi, tapi At-Tirmizi Bukan Bukhari, tapi Al-Bukhari Imam Tirmizi ini Seorang yang sangat gemar menuntut ilmu di waktu mudanya Gurunya banyak Setelah sepuh Jadi ulama besar Karyanya banyak Bekal ke surganya sudah cukup kurang lebih Orangnya tawadu Warak Tidak sombong, rendah hati Tapi di penghujung Akhir hayatnya Menjelang beliau sepuh Itu banyak menangis karena khawatir Bakalnya tidak cukup menghadap Allah Sampai-sampai Karena tangisannya itu buta matanya Orang yang hafal ribuan hadis Tahajudnya tidak pernah putus Puasanya selalu berjalan Tawadu Kitabnya sudah menumpuk Ilmunya sudah diamalkan Jariahnya sudah begitu gemilang Masih menangis di akhir-akhir penghujung Usianya Sampai buta matanya Karena takut bekalnya tidak cukup menghadap Kita Yang boleh jadi ibadahnya masih terbatas Yang bekalnya belum cukup Yang masih gemar Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Belum siap bekal kita untuk menghadap Allah Karena itulah Kalau bukan karena rahmat Allah Tidak ada satupun yang akan masuk surga Kalau bukan karena Rahmat Allah Imam At-Tirmidhi Memberikan keteladanan Sekalipun beliau itu sudah cukup bekalnya Dalam pandangan manusia Bahkan Muhammad SAW Seorang Rasul yang mulia Seorang yang sudah maksum Seorang yang berada di surga Tempat yang paling besar Yang paling utama Masih menunaikan tahajud Dengan mengkak-mengkak kakinya Aisyah sampai berpanya Ya Rasulullah Mengapa begini Apa jawabnya Afada akunu abdad Syakur At-Tirmidhi ini Di antara seorang pakar hadis Yang lahir di kota Tirmidh Boleh juga dinamakan Tirmidh Di Tirmidh atau Tirmidh ini Ada letaknya di pinggir sungai Jaihun Kalau sungai Jaihun ini Sekarang ada di sebelah utaranya Iran Bapak ya Lahir tahun 209 hijrah Meninggal tahun 279 hijrah Saya belikan satu teori ya Supaya jelas ini pemahamannya Biasanya Kalau ada orang-orang di luar Arab Menuntut ilmu datang ke wilayah Arab Mereka tidak memperkenalkan dengan nama aslinya Tapi mengenalkan nama daerahnya Untuk mudah dihafal Sekaligus memperkenalkan dari mana asal orang ini datang At-Tirmidh ini Nama aslinya Muhammad bin Isa Muhammad bin Isa Ada rumus dalam bahasa Arab Kalau kita ingin mengenalkan satu daerah Maka tambahkan aliflam di depannya Huruf terakhirnya jadikan berharokat I Ditambah dengan I Contoh Muhammad bin Isa Berasal dari Tirmidh Ingin mengenalkan saya asalnya dari Tirmidh Tambah aliflam di depannya At-Tirmidh Akhirnya dijadikan I At-Tirmidhi Jelas ya Orang yang berasal dari Tirmidh Muhammad bin Ismail Berasal dari Bukhara di Uzbekistan Begitu belajar datang ke kota Arab Mengenalkan dia dari Bukhara Ditambah aliflam menjadi Al-Bukhara Ujungnya dijadikan I Al-Bukhari Jelas ya Penting dicatat Sekalipun nama kitabnya Al-Jami'ah-Sahih Yang menghimpun Hadis-hadis yang sahih Ternyata menurut penelitian para ulama Ada sekitar 30 hadis Yang diduga tidak sahih Kualitasnya Karena itulah Lebih dikenal dengan Sunan Imam At-Tirmidhi sendiri menyebutnya Sunan At-Tirmidhi Karena tidak semua yang ada di dalamnya Sahih Mawla ya sali Wasallim Taha imat Abada Ala Habibika Khair Al-Quali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.